Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua menjauh dari pertanyaan sahabat semua kapan sih untuk pik merpati ini bisa kalian pisahkan dengan indukannya yang kalian lihat di sini ini merpati yang kurang daripada 30 hari ya belum bisa terbang tetapi ini 25 harian lah ya sahabat semua ini udah bisa makan sendiri ini ya sahabat semua jadi untuk kalian yang biar nggak berabe dalam pengurusannya jadi kalian tenang dalam menjalankan aktivitas yang lain jadi ketika kalian pisah merpati ini pokoknya hitungannya itu di atas 20 harian ke atas ya kalau udah bisa makan sendiri walaupun belum terbang kalian bisa memisahkan ini salah satu contohnya ya seperti ini ini boleh dipisah sahabat semua walaupun masih kecil sebenarnya bisa dipisah tapi kalau belum mandiri makan seperti ini maka kita khawatir bahwa merpati ini susah dalam makannya terpaksa kita harus meloloh kalau belum mandiri kayak gini ya sahabat semua dan ini walaupun udah bisa makan sendiri tapi masih minta lolohan kepada indukannya ya bisa kita lihat tuh padahal ini udah bisa makan sendiri untuk makanannya kita memakai pur 511 sahabat semua dan dikasih jagung juga yang kecil ya yang kecil-kecil kita sorpir yang kecil-kecil nah ini sahabat semua ya tuh masih suara pikir ini nah ini kan ini udah mulai tidak respon ya terhadap anakannya karena dia sudah makan sendiri terhadap pakan yang kita kasih gitu ya tuh akhirnya dia makan sendiri nah jadi sahabat semua kembali lagi jadi ini boleh dipisah ya eh kayaknya ini kalian bisa bisa sendiri ikannya ini bisa mulai untuk dilatih kembali ya diterbangkan dan kalau enggak diterbangkan nanti kalian kalian bisa untuk mengembang biarkan lagi menelurkan lagi tuh ya udah dipatuk-patuk sama perjantannya teman-teman sahabat semua ini masih belum keluar ininya ya telurnya dan nanti beberapa hari kemudian ini pasti udah keluar telurnya lagi karena untuk saat ini sahabat semua kita akan terus mengembang biarkan telur ini mengembang biarkan merupati ini supaya kita mendapatkan materi-materi buat kalian semua gitu ya jadi kalau udah habis di materi ternak nanti akan mulai proses membuat materi dalam cara pelatihan merupati ini jadi dalam channel ini kami bahas mulai dari A sampai Z mulai peternak untuk pemula sampai yang sudah nanti bukan pemula lagi gitu ya baik sahabat semua itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan jadi kesimpulannya untuk pik merupati ini bisa kalian pisah setelah nanti bisa makan sendiri usia di angka 25 hari atau 1 bulan ya untuk 1 bulan walaupun belum bisa terbang kalian bisa untuk memisahkan piikan merupati ini dengan hindukan pejantan atau betinanya gitu ya dan untuk makanannya jangan lupa sahabat semua bila jagung belum maksimal nanti ini ya tidak dimakan oleh ikannya ini kalian bisa memberikan pur untuk unggas 511 untuk makannya ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan daripada bobot daripada ini ya daripada ikannya ini nah sahabat merupati semua ini pikannya sangat sangat berat sekali ya jadi pikannya masih pejol sahabat semua pikannya pejol gitu ya karena kita memakai pur selain jagung dikasih juga pur 511 sama ya untuk unggas pun sama dari 1 sampai 20 hari itu kita unggas seperti ayam pun dikasih pur 511 ya karena bagus sekali dimakannya lahap oleh merupati kita baik itu aja sahabat semua yang mungkin kita bisa sampaikan untuk saat ini terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati